Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul 7 tahun menjanda kini Nia dan Nyati tampakkan hati pada pria tajir melintir siapa dia? ingat Nia dan Nyati mantan istri pengacara Farhad Abbas arti senior ini pernah populer dengan lagu bernuanya dan selembut seperti gelas-gelas kaca ternyata Nia dan Nyati masih betah untuk menjanda bahkan ia menikmati statusnya sekarang pasca bercerai dari pengacara Farhad Abbas Nia dan Nyati justru semakin cetar ia kerap tampil glamour dengan penampilan serba glamour bakso si Alita cerita di masa lalu pun terkuat Nia dan Nyati sempat dijodohkan dengan pengacara kondang yang hartanya tak habis tujuh turunan siapakah sosok pengacara tersebut? lalu bagaimana ya jawaban istri mantan Farhad Abbas itu saat dijodohkan kembali dengan seorang pengacara pernikahan Nia dan Nyati yang dibangun selama 12 tahun dengan Farhad Abbas Kandas lantaran ogah di poligami Nia dan Nyati pun lebih memilih bercerai ketimbang harus jadi istri tua sang pengacara setelah berpisah dengan Farhad Nia betah menyendiri padahal mantan suaminya sudah kembali menikah dan bercerai selama tujuh tahun Nia justru lebih banyak mengurus sang anak dan cucunya namun baru-baru ini Nia justru disebut tengah dekat dengan seorang pria tajir melintir dalam youtube kalmi mel begini pengakuan Nia dan Nyati pada Melani Ricardo awalnya Melani ingin mengenalkan Nia pada sosok kenalan prianya kalau misalnya Mbak Nia belum ada cowokan maksudnya Mbak Nia tuh sudah mateng ya sama kebetulan pengen ngenalin kali aja cocok berteman dulu ujar Melani Ricardo sama siapa? tanya Ihsan Akbar ada teman saya usianya juga yang gak jauh terpaut dari Mbak Nia lah terang Melani orangnya sudah mateng finansialnya juga sudah oke banget gak akan nyusahin gak akan kalau ujuk-ujuk pisah apartemen dibagi dua enggak ujar Melani Ricardo bak menyindir Farhad Abas ini malah orangnya loyal lanjut Melani Ricardo dia ada disini hari Rabu sama Kamis jam 9 malam lanjutnya mendengar hal ini ihsan lantas tertawa kancang jangan kemana-mana ujar Ihsan menirukan gelagat Hotman Paris oh itu ujar Nia dan Nia T baru menyadari kira-kira kalau Hotman Paris itu tipe-nya Mbak Nia gak sih? tanya Melani pisik ya jangan keuangan pisik saja dulu Mbak imbuhnya enggak enggak gini kalau pekerjaan tipe semua lawyer ya bagus jawab Nia dan Nia T enggak trauma sama lawyer tanya Melani Ricardo bukan saya kan bicara pekerjaannya karena keren gitu berani menantang dan kita tidak boleh kepisik dong ujar Nia Mbak Nia tapi kan namanya orang naksir kan ada nih tipe gue bukan berarti jelek enggak bukan tipe aja imbuh Melani kayaknya Mbak Hotman itu mungkin tipe semua perempuan kali ya ujar Nia termasuk Mbak Nia tanya ihsan saya tipe sebagai abang saya saja jawabnya jadi balik lagi seperti kata Mbak Nia kayaknya Mbak Hotman tuh tipe semua perempuan ya tapi bukan saya pungkas men oke teman-teman ini sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya sampai ketemu lagi Gsah sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax